Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta hingga saat ini masih belum memperkenalkan pemain baru, salah satunya adalah pemain slot ASEAN. Di mana kompetisi musim depan akan menggunakan satu pemain ASEAN, sehingga Persija pun harus segera berburu pemain-pemain berkualitas di ASEAN. Berikut ada dua nama yang mungkin bisa didatangkan oleh manajemen Persija, karena kedua pemain ini merupakan pemain-pemain terbaik di ASEAN. Berikut kedua pemain tersebut, pemain pertama, Bienvenido Maranon. Pemain naturalisasi timnas Filipina ini bisa menjadi salah satu opsi macan kemayoran. Meski usianya sudah termasuk senior, namun dirinya sangat berpengalaman berkompetisi di level ASEAN. Klub-klub seperti Ceres Negros dan Johor Darul Taksim pernah dia bela kala itu. Tentu Maranon bisa menjadi opsi Thomas Doll di lini serang Persija, terlebih lagi di tahun 2018 Maranon sempat bermain melawan Persija, dan banyak Jakmania yang terpikat dengan performa apiknya. Bukan tidak mungkin manajemen Persija mendatangkan dirinya sebagai slot ASEAN musim depan. Pemain kedua yaitu, Doan Van Hau. Pemain asal Vietnam ini bisa menjadi opsi berikutnya bagi manajemen Persija. Walau dirinya menjadi salah satu pemain yang kurang disukai supporter Indonesia karena ulahnya, tapi Persija bisa mendatangkannya untuk mengisi slot ASEAN. Berposisi sebagai back kiri, pemain yang satu ini memiliki kualitas di atas rata-rata pemain ASEAN. Bahkan bersama timnas Vietnam dirinya sukses membawa timnas senior Vietnam berprestasi. Usianya terbilang masih cukup muda, tentu Persija akan sangat beruntung jika mendatangkan Doan Van Hau. Tapi nampaknya hal itu akan sulit, karena pemain yang satu ini masih ingin berkarir di level yang lebih tinggi dari Liga Indonesia. Tapi jika manajemen Persija serius untuk mendatangkannya, bukan tidak mungkin pemain timnas Vietnam ini bisa bergabung ke sekuat macan Kemayoran. Semoga manajemen Persija bisa segera mendatangkan pemain Asia Tenggara demi mengisi slot ASEAN untuk musim depan.